Hai semua, Assalamualaikum kembali lagi di channelnya Ningsi Kangoshi Di video kali ini aku bakalan share lagi resep minuman ide jualan untuk takjil buka puasa Yang pastinya rasanya enak, creamy dan bikin ketagihan Jika pengen tau gimana caraku membuat dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya ya hingga selesai Langkah pertama, siapkan panci, tuang 2 saset nutrijel plant dengan kemasan 15 gram Lalu kita aduk agar tidak ada bahan yang bergerindil Selanjutnya, tuang 1400 ml air, seperti biasa sambil diaduk-aduk Selanjutnya, kita masak dengan api sedang cenderung kecil hingga mendidih Jika sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya dan kita aduk sebentar Lalu kita angkat Selanjutnya, siapkan 2 buah wadah Tuang jelly masing-masing 700 ml Dan selanjutnya Masing-masing wadah tambahkan pewarna makanan Dan untuk warna bebas ya, disesuaikan dengan selera Disini saya menggunakan warna hijau tua dan merah ros Jika sudah rata seperti ini, biarkan hingga dingin atau mengeras Selanjutnya, 1 saset nutrijel cincau kemasan 15 gram Aduk terlebih dahulu Tuang 700 ml air Sambil diaduk agar nantinya tidak ada bahan yang bergerindil Jika sudah tercampur rata seperti ini Masak dengan api sedang cenderung kecil hingga mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Lalu kita angkat Dan tuang ke wadah Biarkan hingga dingin atau mengeras Selanjutnya, didihkan 900 ml air Lalu masukkan 100 gram sagu mutiara Sambil diaduk Nah, jika sudah Tutup dan masak kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit kita masak Kita aduk kembali Dan ini sagu mutiara nya belum matang ya Masih ada putih-putihnya gitu Ini kita diamkan kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit kita diamkan Sagu mutiara nya sudah matang ya Ini sisa kita bilas dan kita sisihkan Langkah selanjutnya kita buat sirup gulanya 500 gram gula pasir Selanjutnya tuang 500 ml air Sejumput garam Seperti biasa kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya Masukkan 2 ikat daun pandan Jika sudah Masak dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk Selanjutnya Tambahkan 2 sendok makan pasta koko pandan Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share juga ya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Agar lebih harum lagi Kita tambahkan sedikit vanili Selanjutnya Kita aduk hingga merata Dan kita masak hingga mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Dan kita aduk kembali Hingga uap panas berkurang Selanjutnya Kita angkat Selanjutnya Kita tuang ke wadah Dan biarkan gula sirupnya ini Dingin Langkah selanjutnya Kita buat kuah susu Tuang 150 gram krimer bubuk Ini saya gunakan merek next cream Boleh gunakan merek lain ya Selanjutnya Tuang 700 ml air Tambahkan sejumput garam Tiga saset susu kental manis Boleh menggunakan merek lain ya Sesuai selera Selanjutnya Masukkan tiga ikat daun pandan Selanjutnya Kita masak dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk hingga mendidih Nah jika sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Lalu kita angkat Dan kita tuang ke wadah Biarkan hingga kuah susunya Dingin Jika jelinya sudah mengeras Selanjutnya kita akan potong badu Dan hasilnya seperti ini Nah ini dia bahan yang digunakan Untuk membuat es buah prasmanan Selanjutnya kita akan tata ke dalam cup Di sini saya menggunakan cup berukuran 16 os Di bagian bawah kita isi es batu 1 per 2 cup Kemudian semangka 1 centong sayur Buah melon 1 centong sayur Daging alpukat 1 sendok makan Selanjutnya Jeli Jeli cincau 1 centong sayur Jeli hijau 1 centong sayur Selanjutnya 2 sendok makan Buah naga Selasi 1 sendok makan Dan Sagu mutiara 1 sendok makan Selanjutnya Tambahkan kuah susu 1 centong sayur Dan gula sirup 1 centong sayur 1 centong sayur Nah ini dia es buah prasmanannya sudah jadi Teman-teman bisa jual 5 ribuan hingga 8 ribuan Dengan cup berukuran 16 os Atau disesuaikan dengan harga bahan daerah masing-masing Dengan tambahan kuah susu dan sirup gula Menjadikan es buah prasmanan ini semakin enak Creamy Dan rame pembeli Dicoba ya resepnya di rumah Sekian video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya